What's up guys, welcome back to Metab channel again and again Balik lagi sama gue, Isanjul Vikar Ya, di video gue kali ini gue akan ngebahas iPhone X PS Store yang dulu sebelumnya gue udah pernah review dan unboxing di video gue yang ini Ya, disini gue akan ngejelasin pemakaian selama 1 bulan iPhone X PS Store Dan sekarang gue akan ngecek seperti request kalian untuk ngetest 3U Tools-nya Oke, jadi kalian simak video ini yang gak selesai langsung aja Cek di shot guys Oke, sebelum melanjutkan ke video, kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Ya, oke, iPhone X ini dibeli di PS Store waktu itu Jadi kalau kalian mau lebih lengkapnya kalian bisa nonton video gue yang ini Ya, dan disitu gue jelasin harga dan segala macem isi dust-nya Dan ini iPhone X PS Store ya, ini ada segel PS Store-nya Oke, gue langsung bahas paling pertama yaitu adalah tentunya battery health Ya, di video gue yang sebelumnya itu 84% ya Sekarang sudah turun 1 bulan, selama 1 bulan lebih Udah jadi 82% dan ini menggunakan normal-normal aja Dan sempat dites main game PUBG juga Dan ya, normal, masih normal Oke, gue akan sesuai request kalian Gue akan cobain untuk tes di 3U Tools-nya Ya, kita langsung pindah ke laptop aja Oke, iPhone-nya gue akan hubungkan ke laptop gue Ya, kita langsung masuk ke computer Gue trust dulu Oke, disini udah connect langsung Ya, di 3U Tools-nya udah connect ya Jadi, ini di 3U Tools dan ini info-nya ya Apa sih yang ingin kalian cek sebenarnya di 3U Tools? Sebenarnya gue kurang percaya banget sih sama 3U Tools Karena bagi gue secanggih-canggih ini software tersebut Pastinya ada minus-nya lah, nggak mungkin Pasti memang cara paling terbaiknya adalah Cek manual bongkar iPhone-nya Ya, tapi kalau kalian banyak yang mungkin merasa 3U Tools itu sangat ngebantu Oke, disini ceknya ini semua pada on ya Pada berjalan Nah, disini gue akan coba cek view verification report-nya Authorize to view Oke, nah, disini hasilnya Apa yang mau kalian cek? Disini testing score 98 Ini apa sih sebenernya? Ini apa Anci? Gue juga Apa Anci? Kayak gini-gini nih Gue nggak terlalu percaya Tapi, oke lah Kalau kalian ingin mau tahu Dan disini baterai lainnya 84% Score 98 Ya, disini lengkap Shareal number lengkap Lainnya juga pada lengkap Kodenya dan normal semua Test result-nya normal tuh Kalian bisa lihat hasilnya ya Test result-nya normal Ya, gitu doang Test 3U Tools Yang membedakan yang ingin kalian tahu apa semuanya Ini normal, no, no Kalau misalkan mungkin bermasalah Mungkin nggak normal kali ya Hasil test result-nya Tapi Nah, tapi Karena iPhone Xp Store ini Udah gue pernah bahas Di video gue sebelumnya Dan itu gue jelasin Gue udah tes Menggunakan aplikasi Test M Dan menurut gue itu Udah terjamin sih Test M Makanya di Test M aja normal Tentunya di Triutus Harusnya normal Dan ini Bonjokin ke kalian Ini normal ya Kalian bisa lihat Di layar komputer kalian Atau di layar HP kalian Ini normal Kalau misalnya nggak normal Kan harusnya silang Gitu loh Dan ini semuanya normal Lengkap Nggak ada apa-apa Oke Seperti kalian tahu Ini skornya Mungkin kalau misalnya Sekarang Dilihat jual iPhone iPhone Second Skor testing Triutul yang disebutin Itu nggak terlalu penting sih Tapi ya Kalau kalian yang memang Masih mempercayai Sok silahkan Nggak apa-apa Karena bagi gue Kalau memang di tes Dengan aplikasi Test M aja udah normal Seharusnya di Triutul Juga normal Apalagi kalau perlu Kalau perlu ya Kalian Bongkar iPhone-nya Gitu Oke Kita balik lagi ke Handphone-nya langsung Gue akan putus dulu Koneksinya Ke laptop gue Ya Selama pemakaian Di iPhone X PS Store ini Selama 1 bulan Kurang lebih Jadi ini tim gue Haikal yang Ngetest dan memakai iPhone X PS Store ini Gue juga bingung nih Ini normal-normal aja Tapi ya Aksesorisnya Tau ya Aksesorisnya Tidak original Duhusnya pun Duhusnya bisa dikatakan Tidak sama dengan iPhone-nya tersebut Dan ini semuanya Pemakaian normal Masih dalam batas Seperti iPhone pada umumnya Tapi memang Ketika kita coba Main game PUBG Mobile Dan itu sedikit panas Ya Wajar lah Namanya juga iPhone juga udah second Dan terlebih Dibuat main game Ya pasti ada panas Itu cenderung panas Wajar Dan ini normal Dicarger dengan fast charging Juga berjalan lancar Kamera Belum ada masalah Sampai saat ini Tapi baterainya lumayan Turun dalam 1 bulan 2% langsung Dari baterai health 84% Ke 82% Tapi disini Karena balik lagi IOS-nya kita Kita up to date IOS-nya langsung update Dari iPhone Ya Gak lewat 3U2s Gak lewat Toko Oke Jadi Ini dia update Lewat iPhone-nya langsung Atau dikatakan Over Air Atau OTA Kayak gitu Jadi langsung Dan aman Dan disini Optimize Better Charging-nya Kita aktifkan Karena Biar si iOS Bisa mendeteksi kita Agar Tahu Kalau Si iPhone ini Dipelajari Dalam Ritunitas charger-nya Dan tentunya Kalian perlu tahu Disini sempat ketakutan Si Haikal Pada saat tes Karena di 80% Pada saat charging Gak naik-naik Ya itu dikarenakan Sistem iOS yang sekarang Memang Sudah Lebih canggih Dari sebelumnya Jadi kalau memang Kondisi iPhone panas Dia akan berhenti dulu Untuk tidak mengisi Daya ke iPhone tersebut Jadi Pada saat 80% Dia akan Stop Setelah iPhone Udah gak panas lagi Sedikit dingin Atau adem Dia baru akan meneruskan Arus listrik tersebut Ke baterainya langsung Kayak gitu guys Dan selama pemakaian ini Masih normal aja Layak atau tidak layak Itu balik ke Kepercayaan masing-masing Menurut gue Kayak kita masing-masing Gue gak bisa Rekomendasikan Harus beli Tapi gue bisa Rekomendasikan Toko-toko yang Kalian harus Percaya Karena gue udah Mempercayai toko tersebut Kalian bisa klik Deskripsi di bawah Toko-toko tersebut Dan Itu aja Review lengkap Sebulan Selama sebulan Pemakaian iPhone ini Menurut gue Sangat ngebantu Kalian pastinya Yang mungkin Masih takut Beli Atau Bingung Dengan triutul Segala macem Percaya atau enggak Balik lagi Gue kurang percaya Aplikasi-aplikasi Pia ketiga Kecuali dari Apple-nya langsung Itu aja yang bisa gue sampaikan Oke So Jangan lupa share video ini Ke social media kalian Ke grup WhatsApp kalian Grup Instagram Dan grup apapun Dan pastikan kalian like video ini Tentunya pastikan juga Kalian telah subscribe channel ini Agar makin banyak subscriber Guys So See you next video Bye-bye